Judul hutbah saya, apakah yang terjadi jika Natal tidak ada? Ini saya ambil spek khusus, hutbah ini munculnya kemarin untuk tempat ini. Saya harus jalan-jalan di mal dulu. Oh begitu. Saya, kalau Natal itu tidak terjadi, maka apa jawaban Tuhan? Tapi mari kita buka Yesaya 12. Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Yesaya 12 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, kamu akan berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah. Bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Jadi, nama Tuhan harus didengar oleh seluruh dunia. Mereka mengatakan, Yesus itu kan hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak tahu, saya dibohongin terus dengan ajaran mereka selama ini. Tapi, biarlah kekecewaan saya yang dulu itu dibayar dengan saya datang kepada Yesus Kristus. Terlampau indah bagi saya, dan saya terpuaskan dengan cara Tuhan memberikan kesusahan. Di tengah kesusahan itu, supaya kita tetap berjalan. Kita jadi Kristen ini karena ada yang ngasih tahu. Ada yang membacakan berita Injil. Bahkan, pendahulu kita, para penginjil hamba Tuhan sudah berkeliling kemana-mana. Mereka juga mendapat berita itu dari para pendahulu kita yang sebelumnya. Generasi sebelumnya yang memberitakan Yesus Kristus. Yang dikumandangkan juga oleh para gembala dan malaikat di malam Natal. Jadi, kelahirannya itu sebuah keajaiban bagi dunia. Bagi alam semesta. Dan tidak ada yang bisa merayakan hari Natal dengan pakaian seperti kita. Ya, mereka kalau di sana ya pakaiannya seadanya. Tapi, merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita harus punya pakaian yang khusus. Ya, milimal hijau-hijau. Kalau ketemu sapi ya dimakan. Poin pertama, jika Natal itu tidak terjadi, maka saya ambil judul, maka Allah adalah pendusta. Tuhan itu penipu kalau Natal tidak terjadi. Karena dia sudah cerita mulai dari perjanjian lama. Tentang Musa. Bahkan di dalam, di dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Aku lebih dulu, saya sudah ada sebelum Abraham ada. Kata Yesus. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Halnya apa yang diceritakan di dalam perjanjian lama, itu sudah diceritakan. Maka perjanjian lama bohong. Yesus bilang, aku tidak menghapus satu titik pun dari perjanjian lama. Aku menggenapinya. Karena sudah diceritakan itu semua. Saudara-saudara dalam berbagai suratan para nabi, tulisan para nabi diceritakan. Kita sudah baca di Yesaya tadi. Kemuliaan dia. Yesus Kristus. Bahwa akan datang seorang juru selamat. Nubuatan perihal benih perempuan. Ini menjadi simpul titik point. Entry point. Kedatangan Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebuah perjanjian firman yang tidak bisa diubah. Menyerahkan diri kepada iblis. Atau bertahan. Bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam kesusahan. Bertahan dalam keadaan ekonomi. Genting sekalipun. Kamu jatuh kepada iblis itu atau tidak. Dan itu terjadi kepada bangsa-bangsa dan siapapun dari generasi ke generasi sampai hari ini. Tentu semua mengalaminya. Tetapi kalau saudara menyerah. Ya. Enggak terbukti ayat ini. Anda mempermainkan firman Tuhan. Ini poin pertama. Ayat ini bohong. Kalau Yesus tidak datang menggenapinya. Amen. Allah itu pembohong. Pendustan. Jika nubuatan prihadatan seorang yang keajaiban terletak dalam namanya. Sebut nama Yesus. Dan orang sudah banyak bersaksi tentang nama Yesus. Tsunami Aceh. Tidak ada yang bisa bertahan dari gelombang tsunami. Tapi dia bisa meraih dahan pohon. Dia ingat. Masih muslim dia. Diingatkan sama mamanya. Bapaknya Pak Haji. Mamanya Kristen. Dalam keadaan Susana. Sebut nama Yesus. Eh nyangkut tangannya. Eh nyangkut tangannya. Di dahan itu. Selamat. Jadi pengikut Yesus di Jakarta sekarang. Jadi ada di dalam namanya. Nama Yesus. Saya enggak berani menyebut nama Yesus. Kalau benar-benar enggak kepepet. Kalau enggak kepepet. Terus kesusahan Pak. Bapak mengira bahwa saya ini kaya, senang, bahagia di Amerika ini. Ya boleh. Terserah. Tapi Bapak enggak tahu sebenarnya saya apa. Keadaan saya bagaimana. Enggak perlu diomongkan. Hanya nama Yesus. Dia tidak marah. Dan tidak meneluhkan kita panggil. Kalau Bapaknya. Manggil-manggil terusin lo. Itu Bapaknya. Tapi Yesus. Enggak pernah meneluh. Karena kita panggil namanya. Bahkan beribu-ribu. Berjuta-juta orang memanggil namanya. Dia akan menjawab tepat pada waktu. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan. Untuk kita lambang pemerintahan. Ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang berkasa. Bapak yang kekal Raja Damai. Raja Damai. Yesus Raja Damai. Bukan yang lain. Katanya membawa damai. Agama Shlomi itu agama damai. Damai apanya. Membantai orang. Cekik orang. Bahkan teriak nama Tuhan-Nya. Untuk membakar. Untuk merusak rumah ibadah orang lain. Bahkan untuk motong leher orang pakai nama Oloh. Oloh Barbar. Oloh Barbar. Tidak ada itu pencopet. Di kampung rambutan. Dalam nama Yesus. Pencopet. Tidak. Saya ini pendeta. Langsung dikembalikan. Ternyata orang Batak. Orang Batak itu suku paling takut sama hamba Tuhan. Kembali induin saya. Dumpet. Kalau mereka di sana. Tahu ini saya pun di Ibrahim. Potong. Habis saya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Tidak terbayang. Nama ini. Ini nubuatan-nubuatan di perjadian lama tentang nama Agung ini. Saya hanya menyebut dalam keadaan kepepet. Kalau masih ada makan minum. Masih biasa itu. Sudah biasa. Susah. Kalau sekedar makan minum. Gampang. Ada. Dua orang. Si kurus dan si gemuk. Dimana si gemuk ada. Si kurus ada. Kemana. Mana jalan berdua ini. Cari makan juga berdua. Suatu hari ditangkap sama. Sama Desus. Sama. Baris krim. Kemudian dimasukin ke sel. Ini sel gemuk. Sel kurus. Seminggu enggak dikasih makan. Begitu buka sel si gemuk. Meninggal. Eh begitu si kurus dibuka. Masih hidup. Kok bisa masih hidup. Si kurus birang. Biasa. Jarang makan. Rupanya si kurus itu selalu nama Yesus. Sudara-sudara. Yang ketiga. Yang ketiga. Perihal nubuat datangnya seorang yang memberita Israel dari Bethlehem Efratah. Ini sudah diceritakan kepada Nabi Mika. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau. Yang terkecil diantara kaum-kaum-kaum Yehuda. Dari padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memberita Israel yang permulaannya sudah sejak perubah kalah. Sejak dahulu kalah. Jadi sang mesias ini sudah memerintah. Dan nubuatan itu sudah ada sejak dahulu kalah. Jadi kedatangannya itu enggak perlu diragukan. Anehnya ada orang Kristen percaya kok meninggalkan Kristus. Dia jual dengan ajaran Bang Mamat. Rendah sekali. Manusia semacam ini. Karena itu kita harus mengerti. Bahwa kalau Natal itu tidak ada. Maka Tuhan ini berdusta. Inilah yang mau saya ceritakan. Yang mau saya hukubahkan. Bagi kita semua. Kita harus bersyukur. Natal. Benar-benar terjadi. Natal membuktikan pembuatan ini digenapi untuk membuktikan Allah tidak berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman. Dan tidak melakukannya. Atau berbicara. Dan tidak menempatinya. Ditepati semuanya. Ditepati semuanya. Dari awal saya masuk Kristen ini Pak. Memang Tuhan sudah persiapkan semua. Bahkan dari kelahiran saya mungkin. Saya renung. Renung terus. Nama saya Fuddin Ibrahim. Dari SD, SMP. Terus masuk perguruan tinggi. Sekolah perbandingan agama. Ngajar di Muhammadiyah. Ngajar di pesantren besar. Tuhan persiapkan semuanya. Pengalaman-pengalaman itu. Ketemu pendeta. Saya injik. Saya dakwahin. Masuk Islam. Itu semua untuk kesaksian saya. Bahwa saya tidak main-main. Selalu saya saksikan kebenaran cerita itu. Saya tidak pernah berbohong. Bahkan dengan anak saya. Dengan istri saya sekalipun. Kalaupun saya pembohong. Saya bongkar diri saya sendiri. Saya akan bongkar pribadi saya. Kamu jahat diriku. Kamu sudah terima Yesus. Masih bongkar. Tapi yang terjadi. Banyak orang yang menipu saya itu mati. Mati, 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 mati. Ngomong Tuhan. Punya Yesus. Kamu akan berantakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Petualan di muka bumi ini. Istri saya menyesal. Karena saya banyak membagi orang daripada dia. Berapa rumah yang saya bangun dengan uang yang orang kasih, uang hasil Youtube. Saya kadang-kadang dimaki-maki sama istri saya. Tidak boleh sayang. Biarkan saja. Kita punya rumah satu cukup. Pakaian seadanya cukup. Saya bilang begitu. Tetapi netizen itu pintar sekali. Netizen Indonesia luar biasa. Terima kasih ya. Berapa orang yang mati dalam pelayanan saya. Yang nipu buku. Jualan buku. Pendeta. Empat bulan kemudian meninggal. Ya ampun. Alamu ya. Disitu saya melihat. Bahwa Tuhan menyiapkan saya. Untuk menjadi saksi hidup saya. Dan menjaksi saksi orang-orang. Alamu ya. Haleluya. Jika alam berdusta. Maka hilanglah kekuatan firmannya. Karena firman itu. Itu menusuk. Pedang bermata dua. Maka tolong hati-hati ya. Hamba Tuhan dimanapun. Kalian semuanya jangan berdusta. Untuk melayani Tuhan. Berikan hidup kita sepenuhnya. Saya akan tulus. Saya janji setia. Saya murni. Saya tidak akan berkhianat. Kepada Tuhan. Dan saya tidak akan. Mengkhianati. Teman-teman yang sudah melayani saya. Menolong saya. Saya pantang berkhianat. Kalau saya sudah makan di rumah itu. Dia sudah kasih nasi. Siang itu kan dikasih nasi. Kalau saya makan. Ya sudah. Kelaparan sampai sore. Tidak boleh berkhianat. Masulur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan. Firmanmu tetap teguh di surga. Kalau dia berdusta. Kalau dia berdusta. Maka. Firmannya ini tidak benar. Karena firman Tuhan itu pedang bermata duluan. Tancapkan ke orang. Orang itu terbelah. Kita angkat. Kena kita. Hati-hati. Menggunakan firman itu. Karena. Ketika kita ngomong firman kepada orang. Itu kena kita. Hati-hati. Amen. Poin yang kedua. Dua poin saja. Untuk renungan kita. Jika tidak ada Natal. Maka putus komunikasi. Antara Allah dan manusia. Yesus ini adalah jembatan. Untuk mengerti. Seluruh. Perjalanan hidup kita. Dari bayi. Sampai meninggal. Bahwa menjadi manusia. Walaupun ada di dalam Yesus. Dia tetap menderita. Jangan. Mengira masuk Kristen itu. Bahagia dan senang. Ini persepsi yang salah. Yang benar adalah. Makin dalam bersama Yesus. Kalian akan mengalami. Berbagai macam tantangan. Lebih dalam lagi. Kucintakan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam kita. Kalau ngomong kepada ngelayan. Ikan tidak ada di pinggir pantai. Ikan itu ada di dalam. Maka hiduplah. Bersama Yesus. Di dalam kedalaman cinta. Kedalaman kasih. Bersama dia. Maka anda akan di. Anda akan tenggelam. Dengan indahnya bersama Yesus. Yesus Kristus. Saudara-saudara. Dalam poin kedua ini. Dosa memutuskan hubungan. Allah dengan manusia. Jadi dosa itu memutuskan hubungan kita. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian. Sesukunya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Untuk menyelamankan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah. Antara kita dengan Tuhan itu. Ialah segala kejahatanmu. Halo. Ya kalau sudah umur 50. Ya gak jahat lagi sih. Sudah capek kayaknya. Tapi kalau kita batasin lagi. Kita turunin. Umur 40. Gak boleh jahat lagi ya. Kalau begitu umur 30. Boleh dong. Iya tetap gak boleh. Gak boleh saudara-saudara. Jangan dibalik. Manusia ini suka membalikin kata-kata. Pintar dia. Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapkanmu. Ialah sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. D-O-S-A. Dosa. Inilah yang membuat. Yang memutuskan komunikasi kita. Dengan Bapak Sorgawi. Jadi jangan sampai kita ini terputus. Kasian kita ini. Oleh karena itu. Perbaiki komunikasi ini. Hebatnya Kristen ini mengajarkan doa. Doa adalah komunikasi yang luar biasa. Antara kita dengan Tuhan. Jadi hubungan kita itu sebatas doa. Doa. Jadi. Saya minum sedikit. Yesus datang. Untuk kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bagi kami semua. Terus. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Terus. Dia itu. Yang turun ke bumi. Yang sama dengan manusia. Dia itu firman. Perhatikan tangan saya. Kalau tangan kiri saya ini adalah manusia. Tangan kanan saya ini adalah Allah. Dia turun sama dengan Manu. Sama. Dengan Manu. Sama. Yang menghalangi kita bersama dengan dia adalah dosa. Ini ditulis semua dosa mau di sini. Maka orang Kristen kalau berdoa sebelum berdoa. Mengaku semua dosa mau itu. Akuin semua. Ada pencuri ditangkap polisi. Di kebukit. Pencuri bilang. Ampun. Ampun. Berhenti gak dipukul? Dipukul terus. Tetapi begitu pencurinya. Pak polisi saya ngaku. Kenapa gak dari tadi loh. Kan mukul juga itu sakit tangan polisi. Hatinya juga capek. Maka kalau kita salah. Mengaku dosa. Gak akan diampuni. Yesus mengajarkan itu kepada kita. Sebelum kamu menyempersembahan. Jangan taruh. Ulang. Cari. Orang yang berselisih dengan kamu. Baru kamu memberikan persembahanmu. Di sini. Betapa pentingnya hubungan itu. Komunikasi itu. Dengan manusia saja kita gak boleh. Berselisih. Apalagi dengan. Tuhan. Datangnya Yesus. Adalah. Mematahkan dosa. Mematahkan dosa. Hanya tiga tahun mengajar. Dia mengasihi kita. Dia kasihan. Dengan Henry Tobing ini ya. Lupa pendeta ini. Dia kasihan. Dia kasihan. Pak sahab dia kasihan sama kita. Jangan kita melayani sudah capek-capek. Gue gak gak kenal lo. Gak gak kenal. Gue gak kenal saya Budi Nibrahim. Lo baru 16 tahun bertobat lo. Songung amat. Dia kasihan. Dia sayang dengan kita. Maka. Dosa ini diangkat. Tiga hari. Dibuan ke dalam kubur. Kosok. Terima. Dia naik. Dia tawarkan hidup kekal kepada kita. Siapa yang mau dan terima dia. Maka dia akan. Luar biasa. Kita bisa tebuk tangan. Kalau ada kertas gak bunyi. Kalau ada ini gak bunyi. Maka harus dibuang. Baru bisa tebuk. Dia yang mematahkan dosa itu. Dia yang menebus dosa. Menebus kita orang berdosa. Bukan dosanya yang ditembus. Bukan. Lu yang makan kok. Selamat menikmati. Kita yang makan. Si menik yang mati. Kan kasih nanti si meniknya. Melalui Natal manusia kembali bersekutu dengan Allah dan menikmati segala berkat Allah. Halo. Dengan Natal kita menikmati segala berkat Tuhan. Berkat apa? Yang pertama berkat pengampunan dosa. Jadi dia ampunin dosa itu. Mengaku. Aku mengaku Tuhan. Saya sudah berdosa. Gak usah ngaku pada suami. Nanti dikebukin. Akuilah kepada Tuhan. Roman 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah mau. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Daud berselingkuh. Ditegur oleh Nabi Natal. Daud menangis. Menyesal. Walaupun dia disayangi oleh Tuhan. Tetapi karena berselingkuhannya itu. Tetap beradipat fatal. Anakmu tidak lepas dari pedang. Kebanyak keturunan Daud itu. Kena pedang. Karena mengambil istri orang. Istri orang diambil. Nah co. Saya bilang. Pacarnya aja jangan diambil. Bagi istrinya. Ini suka mengambil. Istri orang. Ada istri pelakor. Jelas-jelas punya suami. Dikamu istri orang. Pelakor. Berkat yang pertama pengampunan dosa. Berkat yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Hanya dalam teologi Kristen kita jadi anak Allah. Di sana disamain saja gak boleh. Orang Yahudi. Orang Yahudi gak boleh. Itu menghujat Allah. Siapa yang menciptakan lagi dari bumi? Kata imam besar. Kata imam besar. Yesus bilang. Bapak saya. Purnah ajar. Memhujat Allah. Salibkan dia. Jadi teologi. Yahudi dengan teologi. Arab burun. Sama. Tetapi orang Kristen. Kita adalah anak-anak Allah. Amen. Ini posisi. Posisi luar biasa. Sebuah hubungan. Saya tidak menyebutkan lagi kamu sahabat. Tapi kamu adalah. Anak. Luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menyerimanya. Diberinya kuasa. Supaya. Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama. Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Atau dari daging. Nah ini kalimat ini penting. Bapak bukan diperanakan dari darah dan daging. Saifudin Ibrahim bukan diperanakan dari darah dan daging. Karena terima Yesus. Jadi bukan keinginan laki dan perempuan. Lahir Saifudin Ibrahim. Kenapa ada proses. Menerima dia. Menerima dia ini. Menerima Yesus Kristus. Bukan sekedar menerima gampang. Begitu saja. Tapi sebuah proses. Keimanan. Sebuah pergumulan. Perjuangan. Dan peperangan batin. Enggak menerima. Begitu saja. Seperti. Pak Gembala terima saya. Menerima di depan sana. Turun dari mobil. Bukan itu. Ini sebuah praktek. Yang harus dimunculkan. Dalam setiap perjalanan iman kita ini. Makanya dia. Apa katanya? Anak-anak. Yaitu mereka yang percaya dalamnya. Orang-orang yang diperanakan. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani. Oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Artinya menerima Yesus Kristus itu adalah. Karena dari dia. Ini sudah berbeda antara suami dengan istri. Suami istri itu harus juga berjuang sendiri-sendiri. Untuk sampai pada tahap ini. Untuk menjadi anak-anak Allah. Nikodemus bingung. Mau masuk surga harus dilahirkan kembali. Nikodemus itu ulama Yahudi. Apakah saya harus masuk dalam perut ibu saya? Baru dilahirkan kembali. Dari dulu memang beko manusia kayak gitu. Dan zaman Yesus gak mengerti. Nah kita bersyukur. Kita tinggal membaca ini. Tinggal bagaimana kita memproses diri kita. Untuk sampai menjadi. Mendapat berkat anak-anak Allah. Amin. Berkat yang ketiga adalah. Pewaris kerajaan Allah. Jadi menjadi anak Allah. Pewaris. Haleluya. Haleluya. Menjadi pewaris ini susah. Dari sekian anak-anak Allah. Hanya satu yang jadi raja. Hanya satu Pak. Tapi susah kan. Tadi sudah jadi anak-anak Allah. Anak-anak raja semuanya. Raja itu bisa punya anak sampai 40 orang. Tetapi yang jadi pewaris raja hanya satu. Ini persaingan yang ketat lagi. Semuanya harus sungguh-sungguh. Tetapi kalau semua kita berhak. Dan semua kita akan sama-sama. Mendapat waris kerajaan Allah. Satu Petrus tiga ya tujuh. Demikian juga kamu hai suami-suami. Nah itu tuh. Kembalinya ke situ. Supaya gak susah. Jadi pewaris itu Pak. Cukup dengan istri. Itu sarannya gampang itu Pak. Itu sebelah kanan Bapak itu. Pak sama istri ya? Satu satunya. Satu satunya. Oh kasihan. Cuman satu. Haleluya. Gak ada keinginan diganti Pak. Nah makanya saya ambil ayat ini. Supaya semuanya gampang. Saya bacakan ulang. Satu Petrus tiga ya tujuh. Demikianlah kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris. Dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Berarti kita sebuah berhak. Untuk mewarisi kerajaan Allah. Hanya dengan mengasihi istri. Makanya gak boleh begitu kawin. Gak boleh cerai. Maaf Pak. Kata ini menyakitkan Pak. Menyakitkan sekali. Tetapi kita berhak. Untuk mendapatkan. Kewarisan kerajaan Allah. Anak kita melihat. Bapak ibunya. Saling mengasihi. Dan kerajaan Allah itu akan turun. Generasi ke generasi. Bangsa ke bangsa. Supaya seluruhnya itu. Tidak ada satupun yang binasa. Melainkan beroleh hidup ya. Amin. Aduh luar biasa. Ayat penutup. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu. Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan. Akan kemuliaan. Amin. Inilah. Oleh-oleh. Renungan Natal. Saya kepada jemaat. Di sini. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Biarlah dia menjadi. Sumber pengharapan kita. Jangan sedih. Jangan sedih. Dia adalah segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi. Terima kasih. Ambamu telah selesai berbicara. Dan biarlah firmanmu tetap kokoh. Di dalam kehidupan kami semua. Firmanmu tetap kuat. Di dalam kami. Dan inilah waktu kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Tiada hari tanpa menginjil. Tiada hari tanpa bersaksi. Bapak mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Gerja ini yang kau tambah-tambahkan jemaatnya. Biarlah. Kemuliaan Tuhan. Ada di dalam kami semua. Hamba-hamba yang melayani di gereja ini berkati berlimpah-limpah. Biarlah mereka mencuci kaki jemaatnya. Agar namamu yang dimuliakan dan ditinggikan. Hallelujah. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Nisa-sama. Tidak. Terima kasih.